Ini kita bisa kembali lagi belajar satu buah bagian dari kitab suci kita yaitu di dalam nyanyian Deborah. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan kiranya pada sore hari ini engkau memperkenankan kami Tuhan untuk mendekati satu buah tulisan di dalam kitab suci kami yang mungkin tidak terlalu lazim bagi cara baca kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami juga boleh belajar untuk menikmati bagian-bagian yang sedemikian. Dan buatlah kami Tuhan boleh menantikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan khususnya melalui bagian-bagian kitab suci yang kami boleh baca. Terima kasih ya Tuhan terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian kita akan masuk ke dalam nyanyian Deborah dari hakim-hakim pasal yang kelima. Mari kita semuanya buka dari hakim-hakim pasal yang kelima. Saudara secara sejarah bagian ini mencakup satu buah areal yang sama seperti yang ada di dalam pasal 4. Cuma di dalam pasal 4 kita melihatnya di dalam bentuk perosa. Pasal 5 kita melihatnya di dalam bentuk nyanyian atau puisi. Nanti kita akan coba untuk going through sudah ya. Gak tahu kita bisa secara detail atau enggak. Mungkin kita juga gak terlalu perlu detail ya sudah ya di dalam bagian ini ya sudah. Sudah ya sebelum kita masuk ke dalam bagian ini. Ada baiknya kita perhatikan sedikit satu buah komentar dari Daniel Blok sudah ya. Dia memberikan satu buah komentar yang saya pikir penting sekali untuk kita mendekati seluruh kitab hakim-hakim ini sudah ya. Dia memberikan komentar seperti ini kira-kira sudah ya. Yaitu bahwa tidak banyak bagian di dalam kitab ini yang bersifat normatif. Itu penting sudah ya. Tidak banyak bagian dari kitab hakim-hakim ini yang bersifat normatif. Sudah tahu ya normatif. Artinya tidak banyak tokoh-tokoh atau cerita yang cukup mudah bagi kita untuk kita tarik moral of the story-nya. Gak gampang kita mendapatkan itu dari kitab hakim-hakim. Jadi ketika kita membaca bagian kitab ini kita perlu untuk ekstra hati-hati sehingga tidak cepat-cepat mencari teladan moralnya. Ada bagian-bagian di potret secara positif di dalam tokoh-tokoh tertentu ada. Deborah adalah salah satunya sudah ya. Tetapi sekali lagi tidak bisa cepat-cepat kita tarik kita harus seperti ini atau kita harus seperti itu. Nah itu tidak terlalu bisa kita dapatkan dari kitab hakim-hakim menurut Daniel Blok. Dan saya pikir ada cukup banyak alasan akan hal itu karena memang kitab ini sedang menceritakan satu buah periode yang buruk. Kitab ini sedang berapologetika bahwa ada satu buah periode di dalam Israel di mana mereka punya sistem kemasyarakatan tertentu yang ternyata tidak ideal. Sehingga memang gambaran di dalam kitab ini tidak ideal. Kira-kira begitu sudah. Itu pertama. Yang kedua sudah ya, bagian yang kita baca ini adalah sebuah nyanyian. Ya kan? Ini nyanyian sudah ya. Dari caranya LAI menuliskan di dalam bentuk syair, saya pikir kita semua cukup mudah untuk membacanya sudah ya. Dan juga memang dicatat pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Ahinoam demikian. Jadi ini adalah satu buah nyanyian. Nah sudah ya, kita punya cukup banyak nyanyian di dalam kitab suci kita. Kita cukup punya banyak syair di dalam alkitab kita. Cuman kita perlu hati-hati untuk tidak memperlakukan semua syair atau semua nyanyian di dalam alkitab dengan cara yang merata. Sebuah lagu itu kadang-kadang bisa berfungsi secara agak berbeda-beda. Bahkan lagu yang sama. Lagu yang sama sekalipun bisa punya fungsi yang berbeda ketika dinyanyikan oleh tokoh yang berbeda dan di dalam setting yang berbeda. Saya ambil contoh sudah ya. Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu adalah satu buah lagu sudah ya. Yang ketika didengarkan di dalam kupingnya orang-orang Filistin itu adalah lagu kemenangan bagi orang Israel. Ketika mendengar lagu itu orang-orang Filistin gemeter sudah ya. Tetapi lagu itu ketika didengar oleh pemerintah sudah ya. Menjadi satu buah lagu yang subversif. Menjadi satu buah lagu yang dianggap mengancam kerajaan Israel. Di dalam kupingnya orang Filistin itu mengancam orang Filistin karena itu adalah lagu betapa kuatnya Israel. Bagi pemerintahan Israel di dalam eranya Saul, di dalam rezimnya Saul itu merupakan lagu untuk kudeta. Lagu yang sama. Dan saya pikir di dalam zaman modern ini saudara juga cukup punya banyak contoh lah ya. Lagu-lagu tertentu ketika dinyanyikan oleh orang tertentu di dalam setting tertentu. Itu bunyinya bisa sangat berbeda. Saudara tahu lagu Ave Maria? Saudara tahu enggak lagu Ave Maria ketika dinyanyikan oleh orang yang dikasih judul The Riddler di dalam film The Batman. Wah itu ngeri sekali sudah ya. Ketika dia mulai menyanyikan Ave Maria. Wah sebentar lagi meledak-ledak sudah ya. Itu menakutkan sudah ya. Jadi lagu yang sama ketika dinyanyikan oleh orang tertentu di dalam setting tertentu itu bisa punya efek yang berbeda sudah ya. Nah kita tahu sudah ya bahwa di dalam Alkitab kita kita punya Masmur ya. Masmur memang adalah satu buah kumpulan lagu yang masuk dalam kanonnya Israel. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab kita Masmur, kumpulan lagu yang dikumpulkan itu sudah ya. Dan memang pada umumnya dipakai di dalam sistem peribadatan Israel sudah ya. Pada umumnya membacanya cukup gampang. Bukan berarti kita cukup mudah untuk menarik artinya. Tapi cukup gampang untuk kita menganggap hampir keseluruhan isinya itu positif. Jadi bisa dikatakan mari kita belajar dari Masmur 2, mari kita belajar dari Masmur 3, mari kita belajar dari Masmur berapapun saja antara 1 sampai 150 itu. Mari kita belajar dari itu sudah ya. Tetapi kita tidak bisa berlaku secara sama sudah ya untuk hakim-hakim pasal 5. Hakim-hakim pasal 5 ini tidak masuk di dalam Masmur sudah ya. Hakim-hakim pasal 5 ini adalah bisa dikatakan apa ya sudah ya? Satu buah soundtrack. Soundtrack. Satu buah soundtrack dari satu buah tulisan yang generally bentuknya perusahaan. Tapi kalau kita boleh sebut itu genre-nya terutama horror mungkin ya sudah ya. Sudah pernah tahu lagunya? Lagunya satu orang pasang suami istri yang grup namanya The Spouse sudah ya. Judul lagunya Kelam Malam. Sudah tahu lagu itu sudah ya? Nggak tahu ya? Liriknya kira-kira seperti ini sudah ya. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri. Dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu lupakan kianat yang lalu. Yang nyanyi ini sudah mati sudah ya. Dan dia adalah tokoh utama dari setan di dalam satu buah film horror sudah ya. Nah kalau lagu itu muncul kan kita tahu sudah ya creepy sekali sudah ya. Nah beda sudah ya kalau itu dinyanyikan di dalam setting yang berbeda sudah ya. Jadi sekali lagi sudah. Soundtrack. Itu kita mesti perhatikan sudah genre filmnya apa. Lagu-lagu tertentu gitu ya. Kalau di dalam mainkan dalam film horror ya. Jadi menakutkan. Apalagi dia diputer di dalam setting tahun 60-an. Di dalam radio tahun 60-an. Nah itu jadi menakutkan sudah. Sudah saya pikir sudah. Ketika kita mendekati hakim-hakim pasal lima ini ya. Kita punya mentalitas yang kurang lebih agak mirip. Well betul sih. Kitab hakim-hakim ini bukan film drama misteri. Bukan sudah. Nggak ada setan-setanannya di sini sudah. Tuhan ada sudah. Tetapi basic settingnya itu horror. Horror itu tidak harus setan sudah ya. Tapi terrorizing gitu sudah. Menyebabkan satu buah kesan yang terteror sudah. Entah kita diajak masuk ke dalam dilema-dilema moral tertentu. Atau ya hal-hal yang membuat kita mengerjitkan dahi sudah. Kita melihat hero ya. Atau pahlawan-pahlawannya itu orang-orang yang bertindak. Tidak sesuai dengan standar moral yang kita kepengen sudah ya. Kita itu susah kan ya. Untuk mengatakan. Mari kita seperti Simpson. Berani meminta kekuatan dari Tuhan. Untuk apa? Bunuh diri sudah ya. Untuk apa? Balas dendam. Dan memang dipakai oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti itu Filistin dikalahkan sudah. Banyak orang-orang Filistin yang terbunuh hari itu sudah. Lebih daripada yang terbunuh ketika Simpson itu masih hidup. Nah, tapi kita susah kan untuk berdoa seperti itu ya. Mari kita minta iman seperti Gideon. Gimana sudah? Susah kan sudah ya. Tetapi ya itu adalah semacam hero atau anti-hero yang dimasukkan ke dalam kitab ini sudah ya. Mirip seperti kayak sudah masuk ke dalam satu buah film. Di mana saudara itu diajak untuk perasaannya itu plus minus. Tokoh ini enaknya dimatikan atau enggak ya. Tokoh itu enaknya dimatikan atau enggak ya. Beda ya. Ada tokoh-tokoh tertentu sudah ya di dalam film-film tertentu yang kalau dia mati kita rasanya sayang banget. Sayang banget sudah ya. MCU sudah ya. Fase yang ketiga ya. Marvel fase yang ketiga sudah ya. Ketika Iron Man mati saya rasa aduh itu sayang banget. Dan betul saja fase itu berhenti sudah ya. MCU fase yang ketiga berhenti. Mesti masuk ke fase selanjutnya sudah ya. Karena bagaimanapun juga fase ketiga dibuka 2008 itu oleh Iron Man sudah ya. Dengan ensign yang sangat ikonik itu. I am Iron Man. Dan ditutup dengan scene yang sama. I am Iron Man sudah ya. Begitu enggak ada Iron Man-nya itu abis sudah ya. Jadi tokoh itu kita tahu dengan clear. Yang ini enggak boleh enggak ada. Kita tahu dengan clear. Kapten Amerika enggak boleh enggak ada. Kita tahu dengan clear. Misalkan Thor itu enggak boleh enggak ada sudah ya. Tapi ada tokoh-tokoh yang ya boleh ada boleh enggak. Kalau mati ya enggak apa-apalah. Kita melihat sudah di dalam kitab hakim-hakim ini tokoh-tokohnya itu kita seperti itu sudah. Ya andai kata Barak mati ya udahlah. Yefta mati juga ya gimana. Kalau Simpson mati ya saya juga enggak terlalu rindu sih model pemimpinnya seperti itu. Tapi kalau enggak mati ya oke juga sih. Ini hero-nya akhirnya atau anti-hero-nya. Nah kira-kira gitu sudah. Kita melihat kitab hakim-hakim itu seperti itu. Jadi tidak mudah bagi kita untuk cepat-cepat menarik tokoh moralnya yang ini. Saya mau meneladani yang itu sudah. Enggak mudah sudah. Jadi sekali lagi ketika kita membaca bagian ini termasuk membaca lagu ini sudah ya. Nyanyian ini ya. Kita mungkin tidak bisa terlalu konklusif. Jadi begini ya enggak bisa terlalu konklusif. Kita memang dikasih semacam kayak sebaran perasaan. Kita diajak untuk punya aftertaste di dalam lidah kita yang ya ada manisnya, ada rasa enaknya. Tapi ya pahit-pahitnya itu enggak enak. Kayak orang yang mabuk oleh minuman yang kurang bagus sudah ya. Kalau mabuk minuman bagus kan saya enggak ajarin saudara untuk mabuk. Ya ini hanya ilustrasi sudah. Hanya ilustrasi. Kalau mabuk oleh minuman yang bagus itu kan kadang-kadang perasaannya itu memang bisa enak ya sudah ya. Sudah ngomong ringan tapi kepala enggak sakit sudah. Tapi ada mabuk yang pakai minuman yang lebih murahan mungkin campurannya enggak jelas sudah. Sudah bisa pusing kepala. Nanti muntah-muntah lah begitu ya. Efek mabuknya dapat tapi muntah-muntah sudah. Ngerusak ginjal lagi. Waduh itu berat sudah. Nah itu kita mendapatkan aftertaste yang kurang lebih kayak begitu sudah. Jadi apakah ada hal-hal positifnya? Ada. Apakah hal-hal positifnya itu artinya kita mesti teladani yang seperti ini? Enggak juga gitu ya. Jadi itu yang kira-kira kita dapatkan dari lagu ini sudah. Mari kita expect ya ketika kita melihat bagian ini. Kita tidak sepenuhnya keluar energize. Puji Tuhan begitu ya. Tapi kita ya semacam kayak berasa memang pernah ada satu buah periode tertentu di dalam Israel. Yang mana kita sebutkan saja satu buah zaman yang aneh lah. Kira-kira begitu sudah. Nah ini sudah. Yang kita lihat ya. Mari kita coba lihat sudah ya. Di dalam nyanyian ini ya. Pada hari itu bernyanyi Yaldebora dan Barak bin Abi Noam. Demikian. Karena pelawan-pelawan-pelawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela pujilah Tuhan. Pertama-tama sudah ya. Kita melihat lagu ini adalah satu buah ode ya. Satu buah ode ya. Ini apa? Bacanya gimana sudah ya? ODE itu sudah. Satu buah nyanyian, satu buah lagu pujian untuk person pemimpin perang yang sejati yaitu Allah. Jadi ini adalah lagu yang dibuat untuk Tuhan sudah. Tetapi pembuatnya dan para pelaku tokoh-tokohnya tidak tentu semuanya positif. Yang bisa memuji Tuhan itu kan enggak hanya tokoh-tokoh yang sepenuhnya positif ya sudah. Enggak harus ya. Yang bisa membuat lagu pujian untuk Tuhan tidak senantiasa orang dengan seluruh teologi yang bagus sudah. Sudah kalau lihat Fanny Crosby misalkan sudah ya. Ada salah satu lagunya Fanny Crosby yang sangat ikonik kalau KKR dulu dipakai di mana-mana sudah. Sudah tapi kita pakai bahasa Indonesianya bukan bahasa Inggrisnya. Kenapa sudah? Karena kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya mungkin kita bisa agak mengerinkan dari sudah ya. Ada kata-kata ini sudah. Near the cross, near the cross, be my glory. In the cross ya. Salibnya-salibnya sudah ya. In the cross, in the cross, be my glory ever. Till my rapture soul shall find. Ada kata-kata rapture soul. Kita kan enggak percaya rapture sudah ya. Kita enggak percaya pengangkatan. Tapi kita kan menyanyi salibnya-salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan. Itu kan liriknya beda banget sudah. Enggak cocok sama sekali sama ex-aslinya. Kita memang bikin sendiri gitu ya. Lebih cocok sama teologi kita sudah. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Itu cocok sudah. Tapi kalau till my rapture soul shall find. Rest beyond the river. Hah? Rapture? Kita enggak percaya rapture. Kita enggak percaya pengangkatan sudah ya. Suatu hari nanti jalan-jalan diangkat gitu ya. Yang model seperti saya lebih suci. Diangkat. Tinggal bajunya aja gitu ya. Mati no ketinggalan. Enggak seperti kita enggak percaya itu sudah. Rapture gitu ya. Jadi sudah ya. Kita mendapati ya. Ada lagu-lagu sudah ya. Lagu-lagu yang ditulis oleh orang yang teologinya enggak tentu sama-sama kita sudah. Enggak tentu kita bisa sepenuhnya setuju sudah. Termasuk bagian ini sudah. Enggak tentu semua bagian teologinya kita bisa setuju sudah. Tapi ini mainly adalah satu buah lagu pujian untuk Tuhan. Oke, kita lanjutkan sudah ya. Daniel Block mengatakan sudah ya. Lagu ini bisa berfungsi tertentu sudah ya bagi para pembacanya. Sebagai satu buah kepingan sejarah sudah ya. Lagu ini memberikan sedikit informasi. Memberikan cukup banyak informasi sudah ya. Karena ini merupakan salah satu bentuk lagu yang tersisa di dalam alkitab kita yang umurnya paling tua. Salah satu sudah ya. Kalau kita membaca kitab Masmur itu kan lumayan late ya. Jamannya Daud ke belakang sudah ya. Tapi ini sudah salah satu nyanyian pujian yang sangat-sangat awal sudah ya. Sudah ketemu nyanyian pujian yang lain yang lebih awal dari ini enggak terlalu banyak sudah ya. Tapi ya ini termasuk salah satu yang sangat awal ya. Kalau kita perhatikan di dalam nama suku-suku Israel. Sepuluh disebut sudah ya. Tapi suku Yehuda enggak ada, suku Simeon enggak ada sudah ya. Nah ini menunjukkan era yang sangat-sangat early sudah ya. Kalau pasca Daud enggak mungkin suku Yehuda enggak disebut. Ya biasanya para komentator mengatakan seperti itu sudah ya. Karena apa? Karena Daud itu ya bisa dikatakan rezimnya dia, dinastinya dia kan sangat-sangat kuat sudah ya. Sejak zamannya Daud sampai zamannya Tuhan Yesus sudah ya. Enggak pernah ada satu buah periode di Israel. Dimana suku Yehuda itu terlalu enggak pentingnya sampai-sampai dia boleh enggak disebut dibandingkan suku lain yang lain sudah ya. Enggak pernah ada sudah ya. Sejak zamannya Daud sudah ya. Oleh karena itu kita melihat sudah ya. Ketika di dalam bagian ini sudah dari satu demi satu nama suku disebut sudah ya. Ada yang disebut pakai nama lain ya. Gad misalkan disebutnya Gilead misalkan itu ya. Ada juga yang seperti itu sudah ya. Tetapi Yehuda enggak disebut. Simeon enggak disebut. Wah itu agak aneh sudah ya. Menunjukkan kalau ini memang era yang sangat-sangat awal sudah ya. Jadi kita melihat Israel ya itu punya perkembangan iman sudah ya. In a sense ya. Dalam tanda kutip ya agama Israel itu juga. Saya pakai kata-kata ini enggak apa-apa ya. Kalau Anda terganggu mungkin Anda nanti pilih kata-kata lain lah ya. Agama itu agak-agak berevolusi sudah ya. Bukan berarti core belief-nya berubah ya. Tapi agama itu bisa berevolusi. Kepercayaan itu berevolusi. Iman yang kita percayai sekarang ya. Iman kita ini apa pengakuan iman kita, bahan kategorisasi kita. Itu adalah hasil dalam tanda kutip evolusi. Dalam artian melalui satu buah proses sejarah sudah ya. Pernah ada loh konsili Nikea, pernah ada konsili Konstantinopel, pernah ada konsilian ini dan itu. Dan bentuk dari kekristianan itu shaping sudah. Berkembang terus, berkembang, berkembang, berkembang sampai saat ini sudah. Nah Israel di dalam sangat-sangat early historinya sudah. Kira-kira kita bisa melihat bentuknya kurang lebih seperti ini sudah. Salah satunya ya, yaitu yang paling dasar sekali ya. Secara sejarah kita melihat yang paling dasar sekali. Mereka percaya bahwa Tuhan atau Yahweh ini adalah Allah dan melampaui segala Allah yang lain. Jadi itu adalah informasi yang kita bisa dapatkan dari lagu ini. Karena ini adalah lagu yang sangat tua. Tuhan adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dia adalah Allah semesta alam. Jadi kita melihat ya dalam ayat 2 dan ke-3. Pujilah Tuhan, dengarlah ya Raja-Raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku, aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasmur bagi Tuhan Allah Israel. Nanti kita bisa melihat bahwa ada beberapa tokoh dan ada suku-suku yang disebut di dalam lagu ini. Tetapi sudah kita diajak untuk melihat di depan bahwa yang berperang itu Israel punya divine warrior. Yang berperang adalah Tuhan. Meskipun nanti bentuk peperangannya kita akan diajak untuk melihat. Agama kayak gini better develop deh. Sebaiknya berkembang deh. Kalau stay di sini mengandung apa ya? Aftertaste yang terlalu pahit sudah ya. Kita coba lihat sudah ya. Tuhan ketika engkau bergerak dari seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, berkoncaklah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni sinai bergoyang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan ala Israel. Ada ini sudah ya, ucapan ya. Gunung-gunung berkoncaklah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Tirislah air. Ada hujan sudah ya. Sudah ya di dalam dunia orang-orang kanaan sudah ya. Hujan itu adalah teritorinya Baal. Baal adalah dewa yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap munculnya hujan sudah ya. Tetapi sudah nanti kita melihat ya bahwa di dalam peperangan Israel ini sudah, yang ini ya. Ketika Samgar sebagai panglimanya akhirnya sudah kalah ketika bertarung di lembah sudah ya. Nah itu karena kemungkinan ada air bah dan lain sebagainya sudah. Menunjukkan kalau Yahweh ternyata yang berkuasa di dalam areal hujan sekalipun sudah ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Israel dan alahnya Israel bisa bertarung di dalam teritorinya musuh, yaitu teritori yang berkaitan dengan hujan dan menang sudah ya. Nah sekali lagi sudah ya, meskipun nanti akan ada human hero, tapi sejatinya yang adalah memenangkan pertempuran itu alah sendiri sudah ya. Ayat 6 sampai ayat 8. Dalam zaman Samgar bin Anad, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang diam, orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih alah baru, maka tersedia perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak, tidak terlihat di antara 40 ribu orang di Israel. Di dalam bagian ini, kita melihat ya Deborah yang kemungkinan kompos lagu ini. Dia tidak memasukkan dirinya sendiri sebagai penanda zaman. Di catat ya, dalam zaman Samgar, ini musuhnya, panglima musuh, sewaannya dari Raja Kanaan ya. Dalam zaman Samgar bin Anad, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Sudah penanda zamannya, yang pertama Samgar, yang kedua Yael. Yang kedua Yael. Kedua-duanya tidak dihitung sebagai orang Israel tentu saja sudah ya. Samgar dan Yael. Nah, keadaan ini sudah mencerminkan satu buah periode di mana bisa dikatakan Israel itu sangat tidak ideal sekali. Tidak ada nama pahlawan lokal mereka yang bisa dipakai sebagai penanda zaman. Indonesia bagaimana pun juga punya Pak Harto yang bisa mengatakan, pie, enak zamanku toh, enak zamanku toh. Ada zamannya itu, zaman Pak Harto dulu, zaman Pak Karno dulu, zaman Pak SBY dulu. Masih bisa dikatakan seperti itu sudah. Tapi Israel sudah tidak punya penanda zaman sudah ya. Penanda zamannya adalah siapa? Samgar. Menunjukkan kalau memang pada waktu itu Samgar mungkin sangat kuat sudah ya. Sangat kuat dan sangat mengerikan sudah ya. Dan dicatat Samgar adalah anak-anak sudah ya. Ya mungkin bapaknya dia namanya Anad sudah ya. Tetapi Anad itu juga dipercaya sudah ya. Sebagai nama dari sejenis dewa yang adalah semacam kayak sekongkolanya dari Baal sudah ya. Jadi Samgar ini bisa dikatakan ya perwakilannya Baal. Dan memang dia kuat sekali sudah ya. Dan pada waktu itu memang kalau dikatakan Samgar anak-anak itu mungkin kalau orang ngerti betul-betul bahasa Jawa dan mengerti filosofinya sudah ya. Orang dikasih nama Sugi Harto. Sudah tahu ini ya? Sugi Harto artinya apa sudah ya? Ini artinya kaya uang sudah ya. Duitnya banyak sudah ya. Sugi itu kaya sudah ya. Harto itu ya harta sudah ya. Sugi Harta sudah ya. Ini nama yang sebetulnya kalau kita mengerti secara filosofis sudah ya. Ini powerful sudah ya. Orang kalau sudah Sugi Harto kaya betul hartanya itu powernya seperti apa sudah ya? Samgar anak-anak sudah ya. Dan pada waktu itu mereka tahu sudah. Samgar punya kereta besi yang sangat kuat. Punya chariot yang sangat hebat sudah ya. Dan dia adalah anak-anak sudah ya. Mungkin bapaknya namanya memang anak. Tapi anak juga adalah semacam kayak sekongkolanya dari Baal sudah ya. Jadi unbeatable tuh. Unbeatable. Ketika Israel ada dalam tanah kanaan dan pada waktu itu musuhnya itu adalah Samgar anak-anak itu unbeatable. Dan yang kedua Yael sudah ya. Yang kita tahu sudah ya punya porsi penting di dalam matinya Samgar ini sudah ya. Menunjukkan sekali lagi sudah pada waktu itu Israel berada dalam satu buah era yang sangat-sangat buruk. Mereka tidak punya lokal hero yang bisa dibanggakan yang bisa menjadi penanda zaman sudah ya. Selanjutnya sudah ya. Dikatakan pada zaman itu ya pada zamannya Samgar, pada zamannya Yael. Kafilah tidak ada lagi. Orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Mereka gak berani melewati main road sudah ya. Kenapa? Ya kalau melewati main road kemungkinan macam-macam mereka bisa diserang sama musuh. Atau kalau melewati main road ya mereka ditarik bayaran sudah. Uang tol lah ya. Uang jalan sudah. Banyak kan sudah ya. Tempat-tempat tertentu yang dihadang lalu mereka mesti membayar uang yang banyak sudah. Jadi mereka pada waktu era itu sangat menderita sudah. Jalan-jalan utama mereka gak bisa lewati. Mereka mesti lewat jalan yang berbelit-belit ya. Kalau mau menempuh perjalanan karena apa? Ya karena ada Samgar sudah ya. Selanjutnya, penduduk-pendusunan diem-diem saja di Israel. Mereka diem-diem saja. Gak berani melawan. Mereka gak berani turun. Mereka penduduk-pendusunan ya sudah diem-diem saja. Percuma gak bisa dilawan. Samgar anak-anak gak bisa dilawan. Mereka diem-diem. Sampai engkau bangkit Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Nah sudah ya. Nah ini satu hal yang nantinya akan di-develop sudah ya. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Sudah ya di satu sisi ini seperti kayak satu buah gelar yang ya lumayan terhormat sudah ya. Sebagai ibu di Israel sudah ya. Namun di sisi yang lain ini juga memberikan satu buah kontras sudah ya. Tentang Deborah sebagai ibu di Israel berarti anaknya siapa? Anaknya Israel sudah ya. Sementara Samgar ini anaknya Anad. Kita akan melihat sudah ya. Semacam kayak gambaran yang ini. Anak-anak Samgar, anak Deborah, Israel. Sedang head-to-head sudah ya. Tetapi sekarang Deborah, ibunya Israel itu bangkit sudah ya. Ketika orang-orang memilih Allah baru keadaan pada waktu itu sudah ya. Maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40 ribu orang Israel. Round number sudah ya, 40 ribu orang Israel. Masyarakat Israel mereka enggak punya perisai dan enggak punya tombak sudah ya. Pada waktu irtu sudah ya. Kenapa? Karena orang memilih Allah baru. Orang pada waktu itu memilih untuk berafiliasi dengan Allah baru. Allah yang kelihatan, kelihatan paling realistis. Yaitu Allahnya Samgar. Menyembah Baal sudah ya. Itu terlihat paling realistis. Sudah ya, saya berkali-kali suka untuk mengatakan ini sudah ya. Kadang-kadang orang-orang yang menyembah berhala, menyembah baal, itu kita anggap sebagai tokoh-tokoh yang mistis lah. Tokoh-tokoh yang menyembah berhala itu kita anggap sebagai satu hal yang super klenik. Tetapi pada waktu itu sudah menyembah berhala itu merupakan salah satu hal yang dianggap paling saintifik dan paling masuk akal sudah ya. Sudah ya kalau bicara tentang ABC sudah ya. Sebetulnya sudah ya. Kita ngomong-ngomong apa, bodoh-bodohan saja sudah ya. Misalkan sudah ya. Sudah ya menanam jagung. Atau menanam pohon apapun sudah ya. Tanaman itu bisa tumbuh subur kalau diapakan. Kalau dikasih air. Kita bilang begitu sudah ya. Kalau tanahnya bagus dipupuk lalu dikasih air. Lalu tanahnya kita pupuk, kita kasih air, lalu kita kasih itu apa, biji sudah ya. Tentu saja, tentu saja ketika kita melakukan usaha, kita juga berdoa sudah ya. Kita juga berdoa. Nah lalu sudah tumbuh betulan sudah ya. Pertanyaannya ketika hal itu tumbuh sudah, tumbuhnya itu karena apa? Mainly karena apa? Karena bijinya, karena pupuknya, karena airnya, atau karena doanya? Kalau saya tanya sama kita sudah ya. Anda cenderung untuk berani menjawab begini sudah ya. Kalau tidak dipupuk, kalau tidak dikasih air, kalau tanahnya tidak di, bijinya tidak pilih yang bagus, Anda berdoa saja, kira-kira tumbuh tidak? Sebaliknya, kalau Anda tidak berdoa, tapi dipupuk dengan baik, dikasih air, kira-kira tumbuh atau tidak? Karena itu kita percaya loh. It's just our belief. Tidak pernah dicoba loh. Anda tidak pernah mencoba melakukan salah satu di antaranya sudah ya. Tapi kita melakukan kedua-duanya, dan kita percaya bahwa sebetulnya, yang works itu yang mana sudah ya? Ya airnya, pupuknya sudah. Nah pada waktu itu sudah ABC ya, di dalam hidup di dalam tanah kanaan ya, yang paling mendasar sekali, hidup di dalam tanah kanaan, di mana Anda tidak lagi di dalam constant battle, seperti ketika Anda nomaden di Padanggurun sudah ya. Nomaden di Padanggurun kan Anda mesti pegang senjata terus ya. Tahu-tahu bisa dihadang sama Bajakgurun sudah ya, bukan Bajaklaut ya, Bajakgurun ya. Orang-orang Amalek itu kan Bajakgurun sudah ya. Mereka hidupnya memang dengan cara merompak, orang-orang yang melewati wilayah-wilayah tertentu sudah ya. Nah sudah ya, sekarang sudah Anda ada di dalam tanah kanaan sudah ya. Anda perlu untuk memanage harta Anda, di mana harta Anda itu tidak bisa sepenuhnya itu pedang dan tombak. Anda perlu mengganti beberapa tombak dan pedang Anda menjadi mata bajak lah, kira-kira begitu. Karena sekarang Anda bercocok tanam, Anda sudah stay dalam satu tempat tertentu, sudah ada kota-kota perlindungan, apa lagi seperti itu sudah. Jadi Anda perlu untuk mendapatkan constant food, kalau dulu makanannya, makanan instan dari sorga semua sudah ya. Fast foodnya dari sorga sudah, mananya turun terus. Sekarang Anda kan enggak lagi sudah. Sejak Israel itu berkemah di Gilgal sudah, mereka melayakan pascah, lalu tanaman tubuh dari bawah, enggak lagi turun dari atas sudah. Maka mereka butuh another skill, bukan lagi cuma combat, tapi mereka harus bisa bercocok tanam sudah. Dan ABC yang paling dasar bercocok tanam, ya Anda tanya sama ahlinya. Iya kan? Anda belajar nyetir, tanya kepada siapa? Tanya kepada orang yang minta nyetir. Anda belajar mesin, tanya sama orang yang minta mesin. Anda belajar bercocok tanam, mau bikin apa itu? Yang di belakang itu namanya, apa itu? Hydrofonik sudah ya? Ya tanya sama orang-orang yang jago hidrofonik sudah ya? Anda ingin bercocok tanam, ya tanya sama jagonya siapa? Orang-orang kanaan. Dan Anda tanya sama mereka, apa yang mesti kami lakukan untuk kami bisa bercocok tanam? Mereka bukan pertama mengatakan bajaklah tanam dengan baik. Of course, itu bagian penting. Mereka juga bukan pertama-tama mengatakan kasih pupuk yang baik, tapi mereka pertama-tama mengatakan mintalah hujan, mintalah kesuburan dari baal. Jadi itu bagian yang mendasar sekali sudah. Itu ada di dalam pelajaran IPA lah, kira-kira gitu. Ini pengetahuan alam tuh. Jadi sangat mendasar sudah. Nah, bagi Israel, sangat tidak mudah juga sudah untuk mereka tidak menyebab baal, untuk tidak ikut menyebab beralah. Apalagi sudah, samgar anak-anak itu jelas-jelas terlihat dengan clear. Ini anaknya anak, anak dari orang yang berasosiasi dengan baal, dan kuatnya luar biasa. Maka, susah untuk mereka tidak menyebab baal. Dan sekarang sudah ya, di dalam lagu ini dikatakan, enggak, gara-gara kamu pilih Allah lain lah. Maka, sekarang kamu tidak punya perisai, sekarang kamu tidak punya pedang, dan kamu tidak bisa apa-apa. Gara-gara kamu memilih Allah yang lain. Nah, ini kan, sudah seperti kayak begini sudah. Sudah mudah enggak menasehati orang seperti ini sudah? Pernah ada orang sudah ya, dua orang counseling sudah ya. Bukan dua orang counseling, satu orang counseling sudah. Satu orang itu hidupnya habis-habisan sudah. Habis-habisan itu menghabiskan uang yang banyak sekali untuk masuk rumah sakit. Pokoknya dia bawa ke rumah sakit, ini rumah sakit itu, rumah sakit ini rumah sakit itu, yang paling mahal, kemana-mana sudah. Pokoknya seperti itu loh sudah. Habis-habisan sudah. Di rumah sakit, karena sakit ini sakit itu, sakit ini sakit itu sudah. Lalu suatu kali, ya dia di counseling sama pendeta lah ceritanya sudah. Dan pendetanya ngomong, coba lihat tuh. Kamu mendedikasikan seluruh hidupmu untuk cari uang. All your life, kamu mati-matian tuh. Bangun pagi, pulang malam, kamu sacrifice anything. Kamu sacrifice salah satunya, kamu persembahkan dalam altar untuk Dewa Mamun itu apa? Keluargamu misalkan, keluarganya jadi gak karuan-karuan sudah. Orang ditanya sama istrinya, gimana lagi kerja. Ditanya sama anaknya, papa gak punya waktu. Begitu terus sudah. Keluarganya hancur lah. Kamu sacrifice segala sesuatunya. Kamu sudah persembahkan seluruh keluargamu di altar Dewa Mamun. Bisa dikatakan begitu sudah. Mirip loh. Orang-orang menyembah Mamun itu pergi Gunung Kawi sama pergi ke Wall Street, mirip sudah. Sudah menghabiskan waktu di bursa efek sudah. Sudah menghabiskan waktu di Gunung Kawi itu kurang lebih mirip sudah. Polanya mirip. Polanya apa sudah? Ada tumbalnya, dapat duit. Kira-kira begitu sudah. Sama. Cuman kalau itu tumbalnya pakai kemenyan dan lain sebagainya. Tentu saja ada hitungannya sudah. Kemenyannya, bunganya, bebeknya, kambingnya, jangan lebih mahal daripada geni yang kita dapatkan. Nanti ya ditanya, ada tumbalnya, ada biasanya nanti anaknya itu ada yang ngaco ke satu. Menurut mitosnya begitu sudah. Tapi sudah pergi ke pursa efek, itu juga sama. Atau kemana sudah? Habiskan waktu sebanyak-banyaknya, energi sebesar-besarnya mengorbankan tumbalnya apa? Ya istri anak sama, jadi tumbal semua sudah. Nanti anaknya narkobalah, istrinya gimana, selingkuh dan lain sebagainya. Kenapa sudah? Ya kekurangan perhatian. Mirip lah. Cuman satunya versi modern, satu versi klinik sudah. Nah, pendeta ini menasihati. Lihatlah, kamu sudah korbankan segala sesuatunya. Dan sekarang, kamu dapatkan banyak uang, akhirnya, korban terakhirnya siapa? Dari pesugihanmu itu. Korban terakhirnya kamu sendiri. Lihatlah. Sekarang yang kamu cari itu, kamu cari habis-habisan uang bermilyat-milyat dan kamu habiskan uang bermilyat-milyat itu, kamu setor ke Mount Elizabeth di Singapura. Dia jawabnya apa? Jawabnya kurang lebih seperti ini ya. Justru, kalau saya enggak seperti itu, sekarang saya sudah mati. Saya enggak bisa masuk ke dalam rumah sakit kan? Itu pendetanya sudah, jenis seperti ini tidak bisa diusir selain dengan berdoa dan berpuasa dan ya enggak tahu, dibenturin kepalamu ke tembok mungkin begitu kan ya. Enggak bisa diapa-apain sudah jenis seperti ini. Susah-susah banget. Surah Israel pada waktu itu, ya mirip surah. Kita juga kurang lebih agak mirip surah. Dan kitab ini surah, mengajak kita untuk lihat sebaliknya surah. Justru dengan kamu menyembah ala-ala asing itu ya, sekarang kamu tidak punya perisai dan sekarang keadaanmu lemah. Buat mereka surah. Justru kalau kamu enggak menyembah ala-ala asing, sudah hancur dari dulu-dulu. Kita enggak bisa bercocok tanam, sudah hancur surah. Tapi ya ini mengajak kita untuk melihat sisi sebaliknya surah. Selanjutnya surah. Hatiku tertuju pada para panglima Israel kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai petina putih. Kamu yang duduk di atas permadani. Kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal ini. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, disanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di penusunan Israel. Deborah surah, memberikan panggilan surah kepada orang-orang yang relakten. Ada orang-orang surah yang di dalam keadaan sulit. Mereka tertekan oleh musuh. Mereka menunggang keledai petina putih. Ini semacam kayak kendaraan mewah pada waktu itu. Keledai petina putih. Kamu yang duduk di atas permadani. Sudah di dalam keadaan sulit. Kita tahu sudah. Hampir di dalam setiap occasion. Di dalam trouble times. Ada orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang pinter tentu saja. Yang pinter mengambil situasi. Biasanya mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dan orang-orang seperti ini sudah ya. Seringkali sulit untuk diajak untuk berjuang bergumul bersama. Sulit sudah ya. In the trouble times, mengajak orang-orang yang pinter-pinter seperti ini untuk ikut sacrifice sedikit, berkorban sedikit, ikut berperang sedikit. Susah sudah ya. Karena bagaimanapun juga, kami bisa memperaih keuntungan melalui keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Ini kesempatan emas bagi kami sudah. Orang sudah ya, pada umumnya ya. Kalau bisa ada di dalam keadaan yang lebih enak. Meskipun kita tahu sudah ada orang lain yang membayarnya. Terus kita disuruh untuk berkorban. Itu seringkali tidak gampang sudah. Karena keadaannya lebih enak. Keadaan saya lebih enak. Saya berdagang juga oke kok. Sekarang kita sedang ditekan sama musuh nih. Samgar lagi kuatnya seperti itu. Ya, tapi bagaimanapun juga sudah ya. Teori sudah ya. Penjajah. Penjajah itu tidak pernah kepengen. Semua orang yang dijajah mati semua itu enggak pernah kepengen sudah ya. Sudah kita jangan membayangkan kalau Belanda itu menduduki Indonesia, dia kepengen semua orang Indonesia mati. Pasti enggak sudah ya. Kalau semua orang Indonesia dibunuh sudah ya, siapa yang kelola? Enggak mungkin sudah ya. Jadi teori penjajahan bukan seperti itu. Teori penjajahan adalah yang dijajah itu harus bisa berkooperasi. Tentu saja sebagian besar di antar mereka harus ditekan dengan sangat kuat, dan beberapa di antar mereka harus dikasih kemudahan-kemudahan yang baik. Pada waktu Indonesia dikuasai sama Belanda sudah ya, siapa sih yang bisa menekan rakyat yang demikian banyaknya? Orang-orang kulit putih. Enggak bisa lah. Jumlah mereka berapa? Sabang sampai Merauke lah. Kalau kita ngomong kasarnya sudah kencing semua, tenggelam tuh, meladap gitu. Damnya jebol tuh. Jadi enggak bisa sudah ya. Bagaimana cara menekan orang-orang di Toraja lah, di Kalemantan, di Jawa sudah. Bagaimana caranya menekan mereka semua sudah? Jawabannya adalah memakai raden-raden, memakai raja-raja lokal sudah ya, yang mereka juga ya rebutan tanah-tanah warisan masing-masing sudah. Kuasai mereka saja. Kasih mereka kemudahan, kasih mereka uang yang banyak, suap mereka. Nah mereka akan menekan rakyat bawah sudah. Itu yang dipakai. Jadi bagaimanapun juga, dalam keadaan seperti apapun saja, akan muncul orang-orang seperti itu. Yang mereka bisa berdagang, mereka juga bisa hidup enak kok. Ikut berkorban, ya maaf saja lah. Ikut mengeluarkan effort, maaf-maaf saja. Saya ambil posisi yang seenak mungkin sudah. Dan ini saya percaya sudah, bukan posisi yang terlalu asing bagi kita. Ketika keadaan kita bisa lebih enak, lalu kita diajak untuk berkorban, enggak usah banyak-banyak sudah ya. Tapi kita tahu itu akan, kalau kita lakukan secara rame-rame sudah, sebagai satu buah gerakan massal, sebagai satu buah gerakan massal, itu akan menghasilkan satu buah perubahan. Ini yang paling simpel saja sudah. Saudara tahu kan ya, saat ini sudah, harga minyak dunia itu naik, enggak karu-karuan sudah ya. Indonesia itu sudah ya, di seluruh negara sudah ya, seluruh negara itu sedang bingung sudah, ini gimana ini ya. Kalau kita, kalau kita biarkan saja harga berkembang di publik sudah ya, itu nanti bisa inflasi gila-gilaan, kalau sudah sampai semua harga naik sangat tinggi, orang enggak mampu beli, akhirnya orang tahan uang, itu repot itu. Berhenti ekonomi bisa mandek tuh, seperti kayak alal-alal COVID itu ya, makanya dikasih timulus lah, kasih uang, dana bantuan tunai sudah, supaya ekonomi muter sudah. Sudah kita tahu sudah, harga-harga itu lagi tinggi sudah. Nah memang sudah, tiap negara bingung punya kebijakan masing-masing, Indonesia sudah punya kebijakan untuk apa? Kasih subsidi, khususnya untuk subsidi yang bisa banyak sekali mempengaruhi harga, minyak misalkan. Sudah tahu ya, bahwa saat ini, minyak kita, saya kepikiran ini gara-gara kapan hari itu, ada satu orang rekan di Facebook, pasang satu buah ini apa, foto dia baru saja ngisi bensin sudah, diisi slipnya bensin itu sudah, ada tulisan seperti ini ya, beli bensin harganya berapa ratus ribu itu, saya lupa sudah. Lalu di bawahnya ada tulisan, subsidi untuk per talait, satu liter, saya lupa itu berapa itu apa, berapa ribu atau berapa belas ribu gitu ya, lalu subsidi untuk biosolar itu berapa belas ribu gitu ya sudah, per liternya, ada tulisan seperti itu sudah. Tujuannya apa itu sudah? Tujuannya apa? Tujuannya kan aku masih tahu ya, kalau kalian itu enggak terlalu butuh subsidi, atau bisa tahan diri ya, ya tahan diri untuk keluar, jangan terlalu sering, atau ya pakailah yang setidaknya subsidinya lebih kecil. Sebenarnya mau enggak lakukan itu? Andai saja mobil Anda tidak berbunyi klitik-klitik, kalau pakai per talait, Anda mungkin tetap pikirnya per talait gitu kan ya, ya 7,650, sono temennya 13 ribu, jauh banget itu, itu pada waktu isi bensin itu memang berasa itu, kok sekali isi bensin sekarang jadi setengah juta, setengah juta ya, isinya kok jadi pahal begitu ya. Tapi ya, ya kira-kira seperti itu saja sudah, yang sangat simple-simple saja sudah. Well, saya tidak sedang ingin menghakimi Anda secara moral dan sebagainya, no, yang saya ingin katakan adalah bahwa, orang yang bisa duduk di dalam kursi yang nyaman, lebih sulit untuk diajak untuk, ya bergerak, berkorban, berjuang, sulit sudah ya. dan sistem itu memang, ya sistem yang berjalan sudah ya, untuk, dan dalam keadaan, dalam keadaan yang trouble time sudah ya, memang orang-orang tertutup bisa mendapatkan keuntungan, maka kamu yang ini ya, suka menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan-jalan, ceritakanlah hal itu, ya ada perbuatan Tuhan yang besar, Deborah berusaha untuk memanggil mereka, coba apa, ingat-ingat kembali, coba lihat tuh keadaanmu seperti apa, coba lihat kita itu sekarang sebagai nation itu seperti apa, ayo bangkit, kira-kira seperti itu sudah ya. Selanjutnya sudah ya, lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya, sebagai pahlawan, dari suku Efraim mereka datang lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu, dari suku Makir turunlah para panglima, dari suku Sebulon orang yang membawa tongkat pengerah, sudah ya, kita melihat sudah, suku Efraim itu dimunculkan pertama, suku Efraim, nah ini sekali lagi menunjukkan bahwa ini adalah satu periode di Israel yang sangat-sangat early, kenapa demikian, karena kalau kita lihat nantinya ke belakang ya, subsequently dalam sejarahnya Israel, Efraim itu suku yang gak pernah betul-betul dianggap terlalu penting, betul sih, jumlah mereka banyak, kadang-kadang Israel itu disebut sebagai Efraim sudah, memang, tetapi suku yang penting-penting sekali itu ya, ya suku Yehuda, itu kan suku yang penting sudah, tapi Yehuda malah gak disebut sama sekali sudah, ini adalah suku-suku yang akhirnya memilih untuk akad senjata sudah, suku Efraim mereka datang ke lembah, mereka mengikuti engkau, ya suku dari suku Makir turunlah para panglima, dari suku Sebulon orang-orang membawa tongkat pengerah, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak, mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke Kemah, tetapi pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan, suku Ruben jauh, Ruben ada di sebelah timurnya sungai Jordan, jauh dari peperangan ini, kita juga gak langsung efektif, kalau sudah gak usah terlalu kepikiran lah, gak banyak dampaknya bagi kita, mereka ada di sebelah timurnya sungai Jordan, maka suku Ruben mikir-mikir, buat apa melakukan ekspedisi militer yang jauh-jauh, untuk satu hal yang dampaknya bagi mereka, juga gak terlalu besar, Samgar juga gak menyeberangi sungai Jordan kok, jadi ngapain? suku Ruben banyak pertimbangan, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang, sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan, di pihak pasukan-pasukan suku Ruben, ada banyak pertimbangan, mereka gak mau maju sudah, orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Jordan, dan suku Dan, maka mereka tinggal di dekat kapal-kapal, suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya, gak mau ikut pergi berperang sudah, tapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya, demikian juga suku Naftali, di tempat-tempat tinggi di Padang, raja-raja datang dan berperang, pada waktu itu raja-raja kanaan berperang, dekat tanah pada mata air di Megiddo, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera, sungai Kison menghanyutkan musuh, Kison sungai yang terkenal dari dahulu kata lah itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku, ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan, membantu Tuhan sebagai pahlawan, kita mendapati account pertempuran Israel, berhadapan dengan Sisera ini, dicatat lagi dengan cukup cepat, dan gambarannya adalah gambaran puitik, tentang bagaimana Tuhan sendiri yang bertindak, ini memang betul, ada human agensis, ada suku-suku yang akhirnya mau pergi berperang, bersama dengan Barak, bersama dengan Deborah yang menyertai, tetapi mainly yang berperang adalah Tuhan sendiri, dan kita melihat ada sungai Kison menghanyutkan musuh, kita ingat Sisera, mereka punya pasukan berkuda, dan ketika mereka berperang di lembah, biasanya areal Kison itu tidak sampai terlalu banyak airnya, jadi mereka dengan kereta berkuda pun tidak masalah, tapi pada waktu itu ada catatannya, dari langit berperang bintang-bintang, dan dari peredarannya mereka memerangi Sera, sungai Kison menghanyutkan musuh, kemungkinan Tuhan memberikan satu buah hujan yang sangat deras, seperti kayak air bah begitu, maka dalam sungai yang biasanya mereka bisa membawa kereta perang, kereta cerit yang besar, hari itu tidak bisa efektif, tanahnya jadi empu, lalu setelah itu air banyak, cerit tidak efektif, maka mereka dikalahkan. Tapi setelah pertempuran besar itu, kita diajak untuk melihat shift kepada person. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Kenny itu, melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah Yael, melebihi perempuan-perempuan yang diam dikemah, air diminta orang itu, tapi susu diberikannya, dalam cawan yang indah, disugukannya dadih, tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, dipatok, ditukulnya alah sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak, dekat kakinya orang itu rebah dan tewas, sampai ia rebah, disanelah orang itu tewas, digagahi. Ini maksud dalam satu buah lagu pujian. Sudah bisa bayangkan ya, di dalam ancient Israel, mereka punya lagu pujian yang celebrate kemenangan, kemenangan yang mencat, mencakup brutality, yang dilakukan oleh seorang perempuan. Saya enggak pernah ngecek, saya enggak pernah studi, saya pernah tahu ada lagu ini, London Bridge is Falling Down. Lagu itu gimana? London Bridge is Falling Down, Falling Down, Falling Down. Anak kecil nyanyi lagu. London Bridge is Falling Down itu gimana? Jembatan London runtuh gitu, mereka nyanyinya bisa sambil main-main, London Bridge is Falling Down. Saya enggak kebayang, itu konteksnya apa, dan kenapa lagu seperti itu bisa dijadikan mainan. Saya enggak kebayang. Waktu masih kecil, SD, pernah ada lagu yang diajarkan di sekolah, diajarkan di sekolah, lagu ini. Dan saya pikir, anak-anak sekarang enggak diajarkan lagi lagu-lagu seperti ini. Zaman dulu ya, masih zamannya penataran P4 dan lain sebagainya. Waktu saya masih kelas 1 SD. Lagu bahasa Jawa. Lagunya seperti ini. Pokoknya liriknya seperti ini. Koe arap nyangdi, menyang Surabaya. Lah kok enggak ada arit, kanggum bacok London. London itu bedil, orang apa-apa. Bahasa Jawa. Apa itu? Lagunya begitu. Koe arap nyangdi, menyang Surabaya. Kamu mau pergi kemana, nak? Pergi ke Surabaya. Kok kamu membawa celurit? Enggak apa-apa. Untuk nyelurit, orang Belanda. Tapi Belanda punya tembak loh. Enggak apa-apa. Kira-kira lagu itu. Lagu yang diajarkan untuk anak-anak. Saya enggak tahu. Lagu seperti ini, better diajarkan enggak sih kepada anak-anak dalam masa damai? Biasanya enggak kan ya? Ada anak-anak yang pernah dengar lagu-lagu seri seperti ini dalam bahasa lokal. Enggak. Mungkin lagu itu diajarkan dalam era perang. Di dalam satu buah masa tertentu, dimana ya memang moralitas manusia itu di-ship. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang bersifat rada brutal bisa agak di-celebrate. Kanggu, mbak Coklondo, mati pun enggak apa-apa. Kira-kira begitu sudah. Jadi apa? Yang berbicara, lagu-lagu yang berbicara tentang darah. Yang ada nuansa darahnya. Itu kan sebetulnya tidak harus bernuansa violence. Kayak lagunya kombloh itu ya. Indonesia merah darahku, putih tulangku, ada kebiar-kebiar, ada kata-kata tentang darah itu. Tapi membangkitkan apa ya? Patriotisme tanpa harus menjadi brutal. Tapi ya di dalam era-era tertentu atau di dalam zaman-zaman tertentu, kadang-kadang orang-orang hanya bisa dibangkitkan dengan semangat brutalitas seperti itu. Habis menghabisi, bunuh-membunuh. Seperti ini dalam bagian yang kita baca. Ini masuk dalam himnenya Israel. Ancient Israel at least. Tangannya dilurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul-tukang, ditukulnya sisera, dihancurkan nyala kepalanya, diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Sudah bisa bayangkan sudah? Sudah bikin lagu sudah. Kasih him tune seperti apa? Tentang seorang perempuan yang mematok kepalanya, seorang panglima sudah. Setelah memberikan trik, saya minta minum air, nih kasih susu saja. Susu biar dia nyaman setelah itu patok kepalanya. Bikin lagu sudah. London Bridge is falling down. Your ugly head is being crushed, being crushed, being crushed. Kayaknya aneh banget sudah. Tidak ada lagu seperti itu. Tapi ya itu lagu diajarkan sudah. Dan dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat itu ia rebah, disanalah orang itu tewas, digagahi. Lalu sudah ya, gambaran horornya berlanjut sudah. Dari jendela, ibu sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak diantara dayang-dayangnya menjawabnya. Dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-bagikannya? Karena gadis seorang dan untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai dua untuk sisera, jarahan kain sulaman mereka warna, aneka warna sehelai dua untuk leherku. Sudah ya, gambaran horornya itu ditingkatkan lagi sudah. Dengan bergerak kepada tokoh ibu yang lain, yaitu ibunya sisera. Ibunya sisera itu ya tentu saja sudah seorang permaisuri, seorang ibu dari seorang panglima yang sangat kuat, ya bukan permaisuri sih ya. Ibu dari seorang panglima yang sangat kuat, yang kemana-mana pergi berperang menang sudah. Nah ibu ini ketika sudah bisa membayangkan ya, anaknya pergi berperang, dia akan memberikan blessing. Demi nama Baal dan seluruh dewa-dewa kanaan, pergilah di dalam pertempuran yang hebat itu anakku. Dan kita tahu sudah ya, kita tahu. Israel pada waktu itu dihajar oleh kanaan karena apa sudah? Karena mereka menyembah Baal. Memang Israel itu dihajar sama Tuhan sudah, dan sekarang dihajar sama Tuhan pakai tangannya siapa? Pakai tangannya sisera. Ya bin sisera gitu kan sudah. Jadi apa? Dan ibunya kira-kira bisa memberikan berkat seperti itu. Hai anakku, pergilah. Demi nama dewa Baal, demi nama anak bapakmu, demi nama dewa-dewa yang lain, pergilah dalam pertempuran. Jalankanlah misi ilahi dari dewa-dewa kita. Lalu mereka ya mengadakan apa ya, ubacara-ubacara sesembahannya mereka lah. Lalu mereka pergi bertempur dengan moralitas yang bersih, dengan uang yang banyak juga. Tentu saja dari Yabin sudah. Setelah itu pergi, waktunya pulang sudah. Ibunya Yabin sudah. Sorry, ibunya sisera sudah. Nunggu-nunggu. Waktunya anakku pulang, kok belum pulang-pulang nih ya? Eh kok belum pulang ya? Dan itu dijadikan semacam kayak lagu Olo-Olo. Sudah bisa membayangkan. Kadang-kadang kita bertempur sudah. Kadang-kadang ada pertempuran, kadang-kadang ada peperangan sudah. Tapi sudah bisa membayangkan, pertempuran yang dilakukan oleh orang-orang yang upright sudah ya. Yang dipengaruhi oleh rasa moralitas yang tinggi, oleh kecintaan kepada Tuhan. Saya pikir sulit loh untuk menyanyikan lagu seperti ini. Ini kan nyukurin mamanya. Wih anakmu mati, anakmu kagak pulang-pulang, udah gak usah ditungguin. Mati udah anakmu. Kayak begitu sudah. Dan ini masuk dalam lagu pujian. Sudah pernah nonton film Saving Private Ryan sudah ya. Private Ryan. Ryan yang lain sudah mati sudah. Dan di dalam orang-orang Israel, yang kayak begitu mesti di selamatin itu. Jangan sampai seorang ibu kehilangan semua anaknya laki-laki. Ryannya mati semua sudah. Ada semacam kayak sense moralitas ini keadaan perang sudah. Tapi ya perang seperti itu. Sudah kalau lihat perang-perang, saya gak tahu ya, tapi ini kan film-film yang biasanya dibikin sama Hollywood. Prajurit-prajurit Amerika yang dipotret oleh Hollywood ya, seringkali sudah. Di dalam medan pertempuran ya. Kalau ada temannya yang mati sudah. Temannya yang mati itu diambil tuh. Harus diambil tuh. Nanti dilakukan penghormatan di dalam negaranya, di dalam tempatnya. Mayat loh sudah. Karena apa? Semacam kayak ada sense. Tapi saya gak tahu realitanya seperti apa ya. Itu kan film Hollywood ya sudah ya. Jadi sudah pasti Amerika upright sekali lah sudah. Tapi at least kalau kita lihat dalam film itu sudah. Mayat-mayat ya diambil, nanti dimasukkan ke dalam body bag. Setelah itu dikasih penghormatan yang cukup. Pada waktu dimakamkan pakai peluru dan sebagainya. Karena ini manusia. Sudah mati sih, sudah jadi mayat sih. Tapi kita even boleh risking our life untuk menyelamatkan mayat itu. Supaya bisa ada proper burial sudah. Untuk mayat-mayat itu. Ada sense seperti itu sudah. Tapi ini kan gambarannya berbeda sudah. Ketika ada yang mati, kita bisa memperolok ibu dari anak yang mati ini sudah. Dari ibunya si Sera. Kamu tungguin, kakak pulang-pulang mati dia. Tapi sudah ibunya juga dikasih gambaran seperti ini sudah ya. Yang paling bijak sudah. Yang paling bijak. Yang paling bijak diantara dayang-dayangnya. Menjawabnya. Ia sendiri juga membalas perkataan itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-bagikannya. Si Sera itu kan menang toh. Tapi menang. Untuk apa kalau sudah menang? Berarti glorious menang. Enggak cukup glorious saja sudah. Gadis seorang. Dua untuk setiap orang. Gadis seorang. Dua untuk setiap orang. Salah satu jarahan yang paling utama adalah apa sudah ya? Ya perempuan-perempuan menunggu di rumah. Laki-laki pergi berperang. Jarahan bagi laki-laki apa? Gadis. Kalau bisa, dua gadis untuk seorang. Bagi orang yang jasanya paling gede sudah. Jadi itulah gambaran perang yang sedang dipotret di sini sudah. Musuhnya. Ya seperti itu. Pihaknya Israel. Ya kurang lebih seperti itu juga sudah. Kita seperti dia saja untuk melihat. Ya aftertaste-nya gak enak sudah. Memang musuhnya seperti itu dan Israel juga seperti itu. Anda mau miak kepada siapa sudah. Lihat seperti kayak nonton satu buah film. Tokohnya itu semuanya gak ada yang morally upright gitu ya. Yang itu mati udah biarin lah itu jahat juga. Yang ini juga jahat juga. Yang ini jahat juga. Yang ini mati udah biarin lah. Semuanya kalau mati biarin. Eh begitu kan ya. Kita gak kecuali Deborah. Kalau Barak mati juga. Anda mungkin juga gak terlalu ini loh. Gak terlalu kangen banget. Barak mati. Yabin mati. Siapa mati juga gak terlalu masalah. Asal jangan Deborah lah. Deborah masih positif. Yael. Heber. Itu terserah. Mau mati udah gak apa-apa itu. Tokoh-tokoh seperti itu sudah. Tapi itulah yang dimanjutkan di sini sudah. Lalu sudah. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Musuh Tuhan akan binasa segala musuh Tuhan. Setiap orang yang mengasihinya bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Sudah ada penutup sudah. Penutup yang baik ya. Yang mengatakan basically musuh Tuhan akan dihancurkan. Musuh Tuhan. Dalam bagian ini sudah. Secara tradisional kita bisa melihat ya. Musuh Tuhan itu siapa? Secara tradisional Firaun, Mesir, Kanaan, dalam hal ini Yabin, Sisera. Itu musuh-musuh Tuhan. Tetapi dari seluruh kitab hakim-hakim ya. Kita diajak untuk melihat secara lebih detail. Yang sebetulnya seringkali function. Sebagai musuh Tuhan itu siapa? Ya Israel sendiri. Kamu remuk sendiri kalau kamu bermusuhan sama Tuhan. Kalau kamu setia kepada Tuhan ya. Orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi dalam bagian ini kita diajak untuk melihat. Di tengah-tengah kekacauan sudah ya. Kekacauan moralitasnya Israel. Agamanya Israel juga masih belum terlalu develop sudah ya. Sense moralitas mereka yang tidak terlatih secara terlalu baik ya. Setelah eranya Yosua dan tua-tua dalam zamannya Yosua. Sense moralitas mereka tidak terlatih dengan baik sudah ya. Mereka punya megangin beberapa hal yang mendasar saja. Yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Dan selanjutnya kalau kamu berpihak kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan kamu akan selamat. Kamu tidak berpihak pada Tuhan ya kamu akan hancur. Seperti siapa? Seperti Yabin. Seperti siapa? Seperti Sisera. Seperti siapa? Seperti mamanya Sisera. Kamu akan hancur seperti itu. Tetapi seperti siapa lagi? Ya seperti Israel. Seperti Israel yang dihancurkan oleh Tuhan. Ini adalah satu buah lagu pujian sudah. Sekali lagi yang menimbulkan satu buah artis. Dimana kita mengatakan filmnya gak selesai ini. Lagu kayak gini kayaknya mesti ada sequel nih. Sudah setelah nonton Avengers Infinity War. Sudah tahu bahwa ini gak boleh selesai sampai disini. Sudah setelah nonton film-film tertentu seperti itu ya sudah. Sudah apa dinosaurusnya dikalahkan mati semua. Tahu-tahu telurnya kebuka. Ada satu begitu ya. Kita tahu sudah filmnya belum selesai sampai disini. Cuma terlalu banyak pertanyaan yang perlu untuk dijelaskan. Terlalu banyak aspek yang belum dibereskan dalam bagian ini. Kita seperti diajak untuk melihat. Sekarang kita mau miak kepada Israel di dalam eranya ini kayaknya agak sulit ya. Disuruh tepuk tangan untuk apa yang dilakukan oleh Yael. Ya memang Yael dipakai oleh Tuhan. Memang Divine Warrior pakai Yael. Memang iya sih. Tapi Tuhan itu juga pakai Sisera loh. Tuhan juga pakai Yabin untuk menjatuhkan penghukuman bagi Israel. Itu seperti kayak kusut sekali sudah. Kita diajak untuk melihat. Kami menantikan suatu hari nanti raja yang lebih upright. Kami dinantikan suatu hari nanti kami punya satu buah gambaran yang lebih tidak. Lebih tidak hitam putih seperti ini ya. Eh sorry. Lebih tidak abu-abu seperti ini. Kami butuh yang ada gambaran yang lebih membahagiakan. Kami butuh redemption. Dari cerita seperti ini ya. Dan ya hakim-hakim sudah tentu saja ya. Akan surfing bahwa suatu hari nanti mereka akan punya raja di dalam eranya Daud sudah ya. Cuman ya di dalam bagian ini masih belum terlalu ditonjolkan sudah ya. Tapi kita diajak untuk menantikannya. Nanti mereka butuh satu buah kerajaan. Di mana di dalam raja itu Tuhan akan dijadikan pusat. Bukan berarti kerajaan itu akan sepenuhnya bersih. Tidak bisa juga selain Yesus Kristus sudah. Tetapi mereka akan punya kerajaan di mana Torah lalu benar dan salah lalu hukum itu akan ditegakkan dengan baik sudah. Ini mengantisipasi bagaimana nanti mereka akan masuk ke dalam era kerajaan ketika mereka dipimpin oleh Daud. Dan kita sendiri tahu sudah ceritanya Daud sendiri nanti memang di bagian akhir masih akan agak ada menggantungnya untuk kita expecting suatu hari nanti kita punya moral struggle itu akan betul-betul beres ya. Ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus masuk, tokoh Yesus Kristus masuk kita melihat ya yang kayak begini-begini akan dibereskan sudah ya. Ketika berhadapan dengan musuh dengan segala macam kompleksitasnya kita tidak diajak untuk melihat seorang bapak atau orang tua yang menantikan anaknya pulang untuk mendapatkan jarahan. Kita diajak untuk melihat seorang bapak yang memberikan anaknya dengan rela. Memberikan anaknya bukan untuk pergi mengambil jarahan ambil dua wanita bagi kamu tapi untuk pergi dan mati bagi orang-orang berdosa. Itu yang kita tunggu-tunggu sudah. Itu belum bisa kita dapatkan. Nyanyian Deborah ini membuat kita punya aftertaste pahit. Ya Tuhan itu besar. Ya Tuhan itu raja yang menang. Ya kalau kamu berpihak pada Tuhan kamu akan ditolong. Tapi seperti apa itu bentuknya? Nanti kita baru dapatkan pertama di dalam Daud, later di dalam Yesus Kristus, dalam persediaan baru. Saya berhenti sampai disini Bapak-Ibu sekalian. Nanti bagi saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan yang disini bisa langsung yang di rumah bisa menuliskan di dalam selido. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak di dalam surga kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya Tuhan berkenan untuk pimpin kami Tuhan ketika kami bertemu dengan teks yang tidak hitam putih. Kami bertemu dengan pergulatan-pergulatan moral, kami bertemu dengan keadaan-keadaan yang tidak mudah. Kami mohonkan kepadamu kiranya Tuhan sendiri berkenan untuk memberikan kepada kami kemampuan untuk mengantisipasi, kemampuan untuk mengharapkan. Kemampuan untuk menunggu-nunggu bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami cerita yang lebih konklusif, cerita yang lebih membahagiakan bagi kami. Cerita yang bisa kami lebih ikuti dengan tidak terlalu banyak keberatan-keberatan moral. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, buatlah kami bisa bersyukur dan mengantisipasi apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.